Lembah Nirmala Jilid 33. Sementara kedua orang itu memperbincangkan masalah tersebut, Kim Tisya yang menyadap pembicaraan itu menjadi kegirangan setengah mati, tanpa terasa pikirnya, kalau benar ilmu Taigoan Sinkang begitu dasyat, aku tidak usah takut dengan kalian lagi. Tiba-tiba terdengar Dewi Nirmala berkata, sebentar lagi bocah keparat Sikim itu akan dihadapkan kemari, sampai waktunya kita harus memaksanya untuk mengungkapkan rahasia ilmu Taigoan Sinkang tersebut, dengan berpegang pada rahasia itu, masa kita tak mampu untuk memecahkan sendiri HMM, kau sedang bermimpi di siang hari bolong batin Kim Tisya. To'aya sudah kabur dari kurunganmu, bahkan sekarang pun telah berada di sisimu dengan suara dalam terdengar Ciyang Sian Seng berkata, aku sudah berapa kali bertemu dengan anak muda itu, sebentar dia pasti akan mengenali diriku. Bagaimanapun juga, dia tak bisa dibiarkan hidup terus di dunia ini, mendengar perkataan tersebut, kontan saja Kim Tisya naik pitam, umpatnya di dalam hati, bajingan munafik, tak ku sangka hatimu begitu keji, dengan cepat terdengar Dewi Nirmala menyahut sambil tertawa ringan, seandainya putriku masih berada di sini, tentu banyak kesulitan yang akan kita jumpai. Dia tak pernah memperkenankan aku membunuh orang, bahkan untuk membunuh seekor sebut pun dia tak boleh. Menyinggung soal Hei Jin, tanpa terasa Kim Tisya merogoh ke dalam sakunya dan meraba kembali beberapa cari kertas itu. Entah mengapa dia menaruh pandangan yang masih lain terhadap setiap benda itu hanya secari kertas rongsokan Chiang Sian Seng telah berkata lagi, sesungguhnya putrimu memiliki bakat yang bagus sekali, sayang dia tak pandai bersilat, ya, siapa suruh wataknya begitu lembut. Jangan salahkan aku enggan mewariskan ilmu silat kepadanya ucap Dewi Nirmala tertawa. Menurut pendapatmu, apa jeleknya membiarkan putriku pergi bersamanya? Aku rasa tidak apa-apa, mereka merupakan sepasang sejoli yang amat serasi sekali. Yang lelaki tampan, yang perempuan cantik jelita, ya, aku pun berpendapat demikian, kata Dewi Nirmala pula sambil tertawa ringan Kim Tisya yang dibalik gedung menjadi sangat gusar, paras mukanya berubah menjadi hijau membesi, kulit mukanya mengejang keras menahan gejolak perasaan di dalam hatinya, dia merasa apa yang didengarnya merupakan suatu kejadian yang benar-benar memedihkan hati. Tiba-tiba saja dia melimpahkan pertanggung jawab atas kejadian itu kepada Dewi Nirmala, pikirnya, coba kalau bukan gara-gara kasih perempuan rendah yang membuat gila, dia tak akan pergi dengan lelaki lain. H. M. 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 M., perempuan bedebah, aku ingin sekali menghajarmu sampai mampus, segulung hawan napas tiba-tiba saja bergelora di dalam dadanya, dalam waktu singkat api kegusara pun meletus bagaikan gunung berapi dan serasa tidak terkendali lagi. Tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar Chiang Sian Seng berkata, ahli waris dari sip pukulan sakti tanpa tandingan tak nanti akan selemah yang diduga, aku rasa dengan kekuatannya, tak mungkin ada orang yang berani mengusiknya lagi. Dengan perkataan mana, Kim Ti Siap pun segera mengerti rupanya lelaki asing yang membawa pergi Hei Jin tak lain adalah ahli waris dari sip pukulan sakti tanpa tandingan dari tiang paksan itu, dengan cepat ia bersumpah di hati kecilnya untuk mencari lelaki tersebut sampai dapat. Ia berani berpendapat demikian, karena dia pun mempunyai keyakinan, dia tahu kepergian gadis cantik berbaju putih itu bukan atas dasar kehendak sendiri, oleh sebab itu dia berani mencari orang tersebut untuk diajak berdual. Begitulah, ketika selesai menyadap pembicaraan antara Chiang Sian Seng dengan Dewi Nirmala, tiba-tiba saja timbul keinginan Kim Ti Siap untuk mencoba kekuatan yang sesungguhnya dari ilmu Tai Goan Sinkang. Dengan cepat seluruh perhatian dan pikirannya dipusatkan menjadi satu, pelan-pelan hawa murninya disalurkan ke dalam telapak tangannya. Namun sebelum serangan dilancarkan, tiba-tiba saja timbul niat jahatnya untuk mempermainkan kedua orang musuh itu, diambilnya dua genggam pasir lembut lalu dilontarkan ke dalam jendela. Hembusan angin dingin yang sangat kencang menyebarkan pasir itu keempat penjuru, dalam waktu singkat seluruh wajah Chiang Sian Seng dan Dewi Nirmala terkurung oleh pasir lembut itu. Waktu itu Dewi Nirmala duduk membelakangi jendela, ia sempat melihat datangnya pasir yang memaksa Chiang Sian Seng memejamkan matanya, tanpa terasa sambil menengok sekejap keluar jendela, katanya sambil tertawa minta maaf, Waaah, udara memang kurang baik, terutama di saat angin kencang begini, pasir memang gampang terhembus masuk ke dalam ruangan, harap kau jangan tak senang hati jadinya, sambil mengucap matanya Chiang Sian Seng menyaut. Aku merasa curiga dengan datangnya pasir tadi, seakan-akan ada orang yang sengaja menimpuk ke dalam, baru saja Dewi Nirmala hendak mengucapkan sesuatu, tiba-tiba dari luar jendela telah muncul kembali sebuah batu bata yang menghantam ketuluhnya cepat-cepat dia mengigus ke samping, batu bata itu segera menyambar lewat dari sisi badannya dan menghantam di atas dinding keras-keras. Dengan terjadinya peristiwa ini, yakinlah perempuan tersebut bahwa datangnya hamburan pasir tadi memang merupakan hasil permainan seseorang, paras mukanya berubah hebat, dengan suatu gerakan cepat dia melesat keluar dari jendela. Angin masih berhembus kencang di luar ruangan, suasana malam itu gelap bulita hingga sulit untuk melihat kelima jari tangannya sendiri, kendatipun tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, namun sulit baginya untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Keadaan tersebut kontan saja mengejutkan hatinya, dengan perasaan tertegun ia berpikir, sejak aku benahi lembah Nirmala hingga kini daerah ini merupakan wilayah terlarang yang tak mungkin bisa ditembusi siapapun. A-A-A-A-I, manusia dari manakah yang begitu bernyali hingga berani mengusik deriku sementara itu Kim Tisya sudah menyelingap menuju ke belakang, diam-diam dia menyingkap tirai sambil mengintip ke dalam mendadak hatinya terasa amat terkejut. Entah sejak kapan, di sekeliling tubuhnya telah bermunculan begitu banyak jago, dengan perasaan terkejut dia pun bersiap-siap untuk melancarkan serangan, tapi ada satu hal yang membuatnya tercengang, ternyata kawanan musuh itu bukan saja mempunyai dendanan yang serupa, bahkan raut mereka pun memiliki bentuk yang tak jauh berbeda. Sebelum mengetahui secara pasti kekuatan yang dimiliki pihak lawan, pemuda kita tak berani bergerak secara sembarangan. Rupanya belasan sosok manusia yang berwajah serupa itu pun sedang dikecam perasaan terkejut bercampur curiga. Mereka sama-sama berdiri tegak dan sama sekali tidak melakukan sesuatu gerak ampun. Sampai lama sekali mereka berdua berdiri saling berhadapan akhirnya habis sudah kesabaran Kim Tisya dengan cepat dia maju selangkah ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya. Bersamaan dengan gerakan tersebut, tahu-tahu belasan manusia yang berdandan sama itu bergerak maju pula ke depan secara serentak sambil mengangkat telapak tangan mereka tinggi-tinggi. Sikapnya seakan-akan siap melancarkan serangan melihat itu Kim Tisya segera berpikir, jangan-jangan mereka semua adalah bisu perasaan hatinya waktu itu benar-benar bingung dan kalut, dia tak habis mengerti siapa gerangan orang-orang tersebut. Benarkah di dunia ini terdapat sekian banyak manusia yang berwajah mirip satu dengan lainnya? Kehadiran orang-orang itu sungguh amat mengejutkan hatinya. Namun terdorong keinginannya untuk melakukan pengacauan, tanpa memikirkan akibatnya lagi dia mendesak ke muka sambil melancarkan serangan yang hebat ke arah orang yang berada paling dekat dengannya. Tapi pada saat yang bersamaan, tampak orang yang berada di hadapannya berkerut kening pula sambil mengayunkan telapak tangannya menyongsong serangan tersebut. Beraaak, tiba-tiba bayangan manusia itu hilang lenyap tak berbekas, disusul kemudian Kim Tisya merasakan telapak tangannya seakan-akan menghantam di atas sebuah benda yang keras dan lincah. Ketika ia perhatikan dengan lebih seksama, tampak telapak tangannya telah robek berapa bagian tercocok benda tajam hingga mengucurkan darah segar. Dengan penasaran Kim Tisya memperhatikan musuhnya dengan lebih seksama, ia saksikan banyak bayangan manusia sedang mengamati pula ke arahnya dengan mati melotot. Tapi keadaan tersebut hanya berlangsung sejenak saja, sebab dengan cepat ia telah menyadari apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi, pikirnya kemudian sambil tertawa geli, sialan, rupanya aku sedang berdiri di depan cermin, tak aneh kalau muncul begitu banyak bayangan manusia yang berwajah dan berdandan serupa dengan wajahku, rupanya dia telah berada di dalam sebuah ruangan yang sekeliling dindingnya dilapisi cermin, begitu hebat konstruksinya sehingga seseorang yang berada di situ akan menyangka dirinya sedang terkepung oleh begitu banyak musuh dari sekeliling tubuhnya. Begitu mengetahui apa gerangan yang telah terjadi, sifat kekanak-kanakannya segera kambuh, sambil menuding ke arah cermin umpatnya, bocah keparat, kita kan sama-sama orang sendiri, mengapa sih kau bertampang seram untuk menakut-nakuti? Aku tentu saja tak ada yang menjawab pertanyaan itu, maka pemuda tadi berkata lebih jauh, sewaktu melihat baju kalian yang begitu compang-camping, muka yang begitu kotor, aku mengira kalian adalah kawanan pengemis. Tak taunya hanya malah memaki diri sendiri. Haaah, 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 dengan cepat dia memadamkan lentera dalam ruangan itu, kemudian di tengah kegelapan dia menyelingap menuju ke ruangan lain perlengkapan di dalam kamar ini sangat mewah, di sisi kiri terdapat sebuah cermin besar dan di bawah cermin tadi terdapat sebuah rak yang penuh berisikan bedak, gincu serta perlengkapan kewanitaan lainnya. Kim Tisya tidak tertarik dengan benda-benda begitu, dengan sebuah pukulan dia segera menghajar benda-benda tadi hingga jatuh berserakan di atas tanah. Mendadak ia menyaksikan ada sebuah benda berkilat tergeletak di atas lantai, ketika diambilnya, ternyata benda itu adalah sebuah kemala hijau yang antik sekali bentuknya. Benda itu panjangnya hanya satu inci dan berkilau tajam, Kim Tisya segera membolak-balikan benda tersebut dengan seksama. Mendadak di bawah kemala tadi terlihat ada ukiran dua huruf, sewaktu diamati dengan lebih seksama, terbacalah tulisan itu berbunyi, Hei Jin, menyahut nama tersebut, tanpa terasa Kim Tisya teringat kembali dengan gadis cantik berbaju putih itu, Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, diam-diam ia berseru, Aduh celaka, rupanya barang yang berada di dalam ruangan ini adalah miliknya Wan A'ah, kenapa aku telah menghancurkannya, baru saja dia hendak membenahi benda-benda itu, Mendadak terdengar seseorang berseru dari kejauhan situ, Hei, coba dengar, suara apakah itu ternyata orang itu adalah Dewi Nir Nirmala agaknya suara jatuhnya benda-benda dari rak cermin tadi telah mengejutkan dirinya, Kim Tisya memang berniat membuat kekacauan, cepat-cepat dia menyambar lentera perak yang berada di meja kemudian dilemparkan keluar kamar, Ia sama sekali tidak takut dengan Dewi Nirmala, tujuannya tak lebih hanya ingin membuat kegaduhan dan kekacauan di situ, dengan cepatnya dia pun menyelingap ke gedung ketiga, Ternyata isi gedung ini adalah benda-benda yang hampir semuanya terbuat dari emas, ada golok emas, pedang emas, toyak emas, kapak emas, pokoknya 18 macam senjata lengkap berada di situ dan yang lebih hebat lagi, semuanya terbuat dari emas murni. Setelah tertegun beberapa saat, akhirnya tanpa sungkan-sungkan pemuda itu memilih sebilah pedang yang segera disoran di pinggangnya dan menyambar pula sebatang tombak. Pada saat inilah dari kamar sebelah terdengar seseorang berseru dengan penuh kegusaran, HMMM, ternyata benar-benar ada orang yang sedang mengacau, HMMM, akan kulihat malaikat sakti dari manakah yang bernyali begitu besar, Kim Tisya mendengar suara teguran itu makin lama bergemas semakin dekat sekali, dia sudah tahu perempuan keji itu sudah berhasil menemukan tempat persembunyiannya, cepat-cepat dia memadamkan lentrah dan segera menyembunyikan diri di belakang pintu. Apa yang diduga ternyata memang benar tak selang berapa saat kemudian Dewi Nirmala dengan wajah hijau membesi telah muncul di dalam ruangan Kim Tisya, mengincar hingga musuhnya masuk ke dalam lingkaran serangannya, tiba-tiba saja dia membentak dan sebuah tusukan kilat dilancarkan ke depan. Segulung desingan angin tajam menyambar ke punggung Dewi Nirmala dengan kecepatan luar biasa. Untung saja Dewi Nirmala berpengalaman amat luas, dalam keadaan kritis dan tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, ia tangkis serangan tersebut dengan lengannya. Ujung tombak segera menyambar lewat persis di sisinya tanpa melukai seujung rambut pun. Gagal dengan tusukan pertama Kim Tisya tak berani beraya lagi, tiba-tiba dia menyambar sebuah kapak dan langsung diayunkan ke depan. Sekarang Dewi Nirmala sudah melihat dengan jelas paras muka lawannya, ia nampak agak tertegun melihat sambaran kapak tajam yang menyambar datang dengan disertai desingan angin tajam itu hampir melukai paras mukanya yang halus dan cantik, dia menjadi marah. Pada detik yang terakhir, perempuan itu berhembus keras-keras, segulung deruan angin tajam yang tak berwujud pun segera menyembur keluar serta merontokkan kapak tersebut. Secara beruntun Kim Tisya melontarkan kembali tombak, golok dan pelbagai senjata lainnya, namun satu demi satu berhasil dihindari semua oleh perempuan lihai ini. Dewi Nirmala sebagai perempuan yang berhati sombong tentu saja akan menjadi mendongkol sekali setelah berulang kali mendapat serangannya yang bertuli-tuli tanpa berkemampuan melancarkan serangan balasan, paras mukanya berubah sangat hebat. Kim Tisya sendiri pun mulai merasakan ketegangan yang luar biasa setelah beberapa kali serangannya gagal melukai lawan, dalam terdesaknya dia mengambil senjata rantai dan diputar dengan sepenuh tenaga. Desingan angin tajam pun meneru DRI menyelimuti angkasa dan amat menusuk pendengaran. Dewi Nirmala tertawa dingin tiada hentinya, sambil mundur dua langkah katanya kemudian, tak ku sangka kepandaian silatmu cukup tangguh, bukan saja dapat meloloskan diri dari sekapan, berkemampuan pula mengganggu ku. HMMM tapi sayang kau telah bertemu denganku, akhirnya toh jalan kematian yang bakal kau peroleh. Kim Tisya masih saja memutar senjata rantainya secara gencar, ujung rantai yang berupa bola besi raksasa menyambar kian kemari dengan amat dasyatnya. Hal ini membuat perempuan tersebut boleh dibilang tak mampu mendekati korbannya. Berada dalam keadaan seperti ini, dengan gemas yang segera berseru, Hei perempuan busuk, bila kau memang berkemampuan ayoh maju dan bekuklah aku. Heeh, 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 bila aku berniat mencabut nyawamu, akan ku lakukan hal mana semudah ku balikan telapak tanganku sendiri, tapi aku justru tak berferniat membunuhmu secepatnya, akan ku lihat kau menderita siksaan lebih dulu sebelum mampus secara pelan-pelan. Sudahlah, tak usah mengingau terus, bila kau berani maju dua langkah ke depan, aku akan taklu kepadamu. Huuuh, kalau itu mah gampang, sambil berkata perempuan itu segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan termakan oleh getaran tenaga yang dihasilkan dari serangan tersebut, bola besi di ujung rantai Kim Tisya seketika terhenti secara mendadak, kemudian berbalik menghantam tubuh anak muda tersebut. Kim Tisya terkejut sekali, buru-buru dia membentakan rantainya keras-keras, bola besi itu dengan cepat meluncur keluar lewat daun jendela. Bela aam, diiringi suara benturan yang sangat keras, jendela bambu yang berbentuk sangat indah dan menarik itu seketika terhajar hingga muncul sebuah lubang besar. Menanti Kim Tisya melongo ke depan, tampak olehnya Dewi Nirmala telah melangkah maju dua tindak ke depan dengan aman tenteram. Terdengar perempuan itu mengejek, bagaimana? Apakahkah sudah takluk terkejut bercampur gusar menyelimuti perasaan Kim Tisya dengan suatu gerakan cepat? Dia meloloskan pedangnya, lalu berteriak keras, tempat ini kelewat kecilnya, tidak leluasa untuk melangsungkan pertarungan. Hei perempuan busuk jika kau bernyali, ayuh kita lanjutkan pertarungan ini di luaran situ HMMM. Nampaknya kau belum akan mengucurkan air mati sebelum melihat petu mati, baik berangkatlah lebih dulu. Kim Tisya segera melepaskan sebuah pukulan menggempur pintu kamar hingga mencelat sejauh tiga kaki lebih, katanya kemudian, ayo lewat dari sini, ia takut Dewi Nirmala menyergapnya secara licik hingga sengaja berubah arah dan melalui ruang tengah. Chiang Sian Seng segera menyongsong kemunculannya, ketika saling bertatapan muka, jago tua itu berseru tertahan dan segera menegur, oh oh, rupanya kau. Hei sobat kecil kau hendak kemana urusan toa ayamu tak berhak untuk kau campuri, mengerti jengek Kim Tisya sinis. Ketika Chiang Sian Seng tidak melihat kehadiran Dewi Nirmala di situ, ia khawatir pemuda dihadapannya akan kabur dari lembah tersebut, dengan cepat serunya, Hei sobat kecil, mengapa sih kau bersikap begitu kurang ajar kepada ku sambil berkata sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan Kim Tisya mendengus dingin, disambutnya serangan tersebut dengan keras melawan keras. Dua gulung tenaga yang amat besar itu saling membentur satu sama lainnya, di tengah benturan dasyat yang memekikan telinga, menangkalah segera ketahuan Chiang Sian Seng sama sekali tak berkutik dari posisinya semula, sedangkan Kim Tisya tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih. Mendadak Chiang Sian Seng berseru dengan metel, terbelalak. Sobat kecil, kemajuan yang kau capai dalam hal tenaga dalam benar-benar amat pesat, baru tak bertemu berapa hari kemampuanmu sudah sejajar dengan tokoh termashur dalam dunia persilatan. Sembari berkata telapak tangan yang lain diribacokan ke bawah secara tiba-tiba. Dengan amat cekatan Kim Tisya berkelit ke samping untuk menghindarkan diri, lalu serunya dengan penuh amarah, maknya, kalau ingin bertarung ayoh bertarung di luar saja, jangan berlagak pengecut di sini sebagaimana diketahui, dengan metu kepala sendiri dan menyaksikan kemunafikan Chiang Sian Seng, karena itulah pandangannya pun turut berubah, dalam perkataan pun dia tak sungkang-sungkan lagi. Berubah hebat paras muka Chiang Sian Seng, dia ingin sekali membunuhnya secara kejah namun ketika melihat Dewi Nirmala telah mundurkan diri di situ, nada pembicaraannya pun segera berubah, katanya kemudian, oh oh oh, rupanya kau pun sudah mengetahui jejaknya. Ha 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 ha, bagus, bagus sekali, dengan langkah yang lemah gemulai Dewi Nirmala menuruni anak tangga, sahutnya sambil tertawa pula, bocah keparat ini sudah bosan hidup rupanya, dia menantangku untuk berdual, dengan cepat Chiang Sian Seng memberi tanda dengan kerdipan metu kepada rekannya lalu ujarnya lagi, ya ha ha hal ini bisa dimaklumi, anak muda memang berdarah panas, tapi kau jangan melukai kasihan bukan, Dewi Nirmala tertawa, dia dapat memahami keinginan rekannya itu, cepat katanya, antara aku dengan dia sama sekali tak terjalin ikatan dendam sakit hati apapun, tentu saja aku tak usah mencabut nyawanya, sementara pembicaraan berlangsung. Mereka berdua telah menuruni anak tangga dan tiba di sebuah kebun yang luas. Mendadak Kim Tisya mendesak maju tiga langkah ke samping kiri, lalu serunya dengan lantang, aku telah bersiap sedia, silahkan mulai melancarkan serangan, Dewi Nirmala segera tersenyum manis. Malam ini, aku telah melanggar kebiasaanku dengan turun tangan sendiri melawanmu, sepantasnya kau berbangga hati karena peristiwa ini. Kenapa sih care dan sikapmu berbicara harus menunjukkan mimik yang galak dan garang? Kau jangan berniat memikatku dengan kecantikan wajahmu, aku tak bakal termakan oleh tipu musliatmu itu. Wah-ah-ah-ah, wah-ah-ah-ah, ucapanmu itu sungguh aneh seru Dewi Nirmala sambil tertawa geli. Aku tak habis mengerti, atas dasar apa kau berkata begitu, ketika berbicara sampai di situ, kebetulan angin kencang berhembus lewat membuat bajunya melekat dengan badan, bentuk tubuhnya yang ramping dengan sepasang payudaranya besar dan montok pun segera menonjol secara menyolok sekali. Gerak-geriknya benar-benar merangsang hawa napsu wirahi setiap lelaki. Terdengar ia berkata lagi, kau tentu sudah terlalu banyak mendengar kata-kata jelek orang lain di belakangku sehingga timbul kesan yang kurang baik terhadapku, tak heran kalau kau selalu menuduhku hendak memikatmu dengan kecantikan wajah ini. Padahal usiamu sekarang lebih pantas menjadi kekasih putriku. Kenapa sih aku mesti repot-repot merayumu sekarang bukan saatnya untuk memperbincangkan masalah seperti ini, ayo cepat bersiap-siaplah untuk melancarkan serangan. Kau anggap ilmu tai go an singkangmu sudah tiada tandingannya di kolong langit? Kau anggap kepandayanmu itu sanggup merobohkan aku? Ketahuilah, belum tentukah sanggup bertahan sebanyak 10 gebrakan di tanganku, Kim Tisya menjadi mendongkol sekali setelah mendengar perkataan itu, segera teriaknya, aku justru ingin mencoba, kepandayan silat macam apakah yang sebenarnya kau miliki, mendadak dia maju tiga langkah ke depan, lalu sambil merentangkan telapak tangannya yang besar ia melancarkan sebuah pukulan dengan jurus tiga batu menindih bocah satu di antara ilmu pukulan pancah Buddha yang mahadasyat. Sekarang gak merasakah tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan amat pesat dibandingkan dulu. Perbedaannya sudah menyolok sekali, oleh sebab itu paras mukanya sama sekali tak berubah kendatipun berdiri di hadapan seorang gembong iblis yang amat lihai. Di samping itu, setelah menyadap pembicaraan perempuan itu dengan Chiang Sian Seng tentang keampuhan ilmu Tai Goan Sin Kang ia sudah mempunyai rasa percaya pada keampuhan kepandayanya, karena itu dia pun melancarkan serangan lebih dulu. Jurus tiga batu menindih bocah yang dipergunakan ini merupakan jurus serangan paling tangguh dari ilmu pukulan pancah Buddha, ditinjau dari tindakan yang diambil Kim Ti Sia yang telah mengeluarkan jurus tangguhnya dalam kontak pertama, bisa disimpulkan bahwa dia telah memandang tinggi kemampuan musuhnya itu. Dengan suatu gerakan yang cekatan Dewi Nirmala merubah posisinya, lalu berseru, tak kusangka kau memang benar-benar adalah murid si malaikat pedang yang berbaju perlenteh, dilihat dari keputusannya untuk mewariskan ilmu pukulan pancah Buddha-nya kepadamu, agaknya dia menaruh pengharapan yang sangat besar terhadapmu, padahal dalam hati kecilnya dia tetap tak habis mengerti, dia tak mengerti apa sebabnya si malaikat pedang berbaju perlenteh yang begitu tinggi hati, ternyata sudi mewariskan seluruh ilmu silatnya kepada seorang bocah tolol yang sama sekali tak menarik hati ini. Sementara itu Kim Ti Sia telah merubah jurus serangannya menjadi jurus timbul api di balik batu setelah serangannya yang pertama tidak mendatangkan hasil. Tampak angin pukulan meneru-deru, tiga kuntum bayangan tangan dengan cepat dan hebat mengelilingi tubuh musuh dan masing-masing menyergap jalan darah Tian Leng Hiat, Te E Hiat serta lambung. Dewi Nirmala memang tak malu disebut gembong iblis wanita yang berilmu tinggi sekalipun menghadapi serangan yang begitu gencar, ia sama sekali tak gugup, bagaikan kupu-kupu yang terbang kian kemari di antara aneka blebungahan, dia menyelinap di antara serangan-serangan musuh. Sementara sepasang telapak tangannya bergerak lincah menutup seluruh angkasa dari jangkauan lawan Kim Ti Sia terkejut sekali, tergopoh-gopoh dia mengubah jurus serangannya di tengah jalan menjadi jurus budatua membelah bukit, Dewi Nirmala tertawa ringan, tiba-tiba saja dari balik ujung bajunya bertebaran bayangan jari tangan yang berlapis-lapis bagaikan jala ikan. Dalam waktu singkat seluruh tubuh Kim Ti Sia telah terkurung di balik ancamannya. Tak terlukiskan rasa kaget Kim Ti Sia melihat musuhnya berhasil merebut posisi di atas angin hanya dalam satu gebrakan saja, di dalam gugupnya dia semakin tidak berani berayal, ujung kakinya dijejakan keras-keras di atas tanah, lalu sambil bertekuk pinggang dia melengos ke samping berusaha menjauhkan diri dari jangkauan angin serangan musuh Chi Yang Sian Seng segera bersorak memuji, serunya sambil tertawa, betul-betul sebuah jurus serangan yang amat tangguh, tidak malu kau menjadi murid seorang jago kenamaan. Kim Ti Sia segera berpaling dengan gemas, entah sedari kapan, si malaikat pukulan itu sudah muncul di tepi arna, dan saat itu sedang menonton pertarungannya dengan senyum penuh ejekan betapa geram dan kejinya pemuda kita, diam-diam umpatnya di hati, HMMM, sekarang kau boleh bergaya, tunggu saja sampai tanggal mainnya nanti, akan ku gencat dirimu habis-habisan sementara itu Dewi Nirmala telah mengebaskan kembali ujung bajunya keras-keras. Belum sampai ujung bajunya menyambar datang, segulung tenaga pukulan yang sangat kuat dan dasyat telah mendesak Kim Ti Sia mundur dua langkah ke belakang. Tiba-tiba Kim Ti Sia berpikir, emangnya kau anggap tenaga dalamku masih ketinggalan jauh ketimbang kemampuanmu terburu-buru. Dia mengeluarkan jurus serangan panca Buddha naik teratai sepasang telapak tangannya diayunkan secara menyilang, dalam sekejap metu dia telah memancarkan bunga-bunga pukulan yang melindungi diri dari ancaman musuh. Dewi Nirmala tertawa ringan, serunya mengejek, Hei, mengapa kau tak berani mengeluarkan ilmu Tai Goan Singkangmu? Tunggu saja nanti sahut Kim Ti Sia tak senang hati. Apabila ilmu pukulan panca Buddha ku sudah tak sanggup menandingimu, pasti akan ku gunakan ilmu Tai Goan Singkang. Sekarang menang kalah belum lagi diketahui. Apa gunanya kau banyak berbicara sementara itu dalam hati kecilnya dia berpikir. Hei, dia tidak berusaha membunuhku secepatnya, tapi sengaja meluangkan waktu untuk bertarung melawanku. Rupanya dia ingin mencuri rahasia ilmu Tai Goan Singkang dari permainanku nanti. HMM, bila dugaanku ini memang benar, aku mesti meningkatkan kewaspadaanku sementara dia masih berpikir. Dewi Nirmala telah berkata lagi, Baiklah, lihat saja bagaimana ku paksa dirimu untuk mengeluarkan kepandayanmu itu. Sambil berkata secara beruntun ia melancarkan tiga buah serangan berantai. Serangan-serangan itu bukan saja dilancarkannya dengan suatu kecepatan yang luar biasa lagi pula disertai dengan tenaga dalamnya yang begitu amat dasyat. Jelas dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Secara beruntun Kim Tisya mundur sejauh tiga langkah, baru saja ia hendak membalik badan sambil melancarkan seraknan balasan, tahu-tahu ujung baju musuh telah menyapu tiba bagaikan sebilah panah tajam. Karena tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, tergopoh-gopoh dia menangkis dengan lengannya. Sekilas pandangan, ujung baju itu seperti lewat tanpa membawa kekuatan yang luar biasa, akan tetapi Kim Tisya segera mendengus tertahan dan melompat mundur ke belakang. Seketika itu juga, tangannya terasa linu, kaku dan kesemutan. Sekarang dia mengerti, ilmu silat Dewi Nir malah memang amat dasyat di mana dalam sekali ayunan tangan saja mampu membinasakan dirinya, tapi berulang kali perempuan itu menarik kembali serangannya di tengah jalan sedang kalau mengenai tubuhnya pun hanya menimbulkan sakit di luar badannya saja, dari sini terbukti sudah bahwa orang itu memang mempunyai maksud-maksud tertentu. Dia pun mengerti, yang diartikan mempunyai maksud tertentu, tak lebih adalah memaksanya untuk menghadapi serangan-serangan tersebut dengan memergunakan ilmu Tai Goan Sinkang. Dengan dasar wataknya yang keras kepala, sekalipun dia sadar andai kata ilmu Tai Goan Sinkang tidak segera dipergunakan maka lambat laun banyak penderitaan yang bakal dialaminya, namun ia justru bersikeras enggan mengeluarkan ilmu simpanannya itu. Dalam waktu singkat sepuluh jurus telah lewat, Kim Tisya sudah bermanen dipeluh, napasnya tersengkal-sengkal bagaikan napas kebau, tapi ia tak mau menyerah. Dewi Mir malah menghentikan serangannya secara tiba-tiba, katanya sambil tertawa dingin, ilmu pukulan pancah budamu bukan tandinganku, lebih baik pergunakan saja ilmu Tai Goan Sinkang, lalu setelah mendengus dingin, lanjutnya, seandainya aku tidak terdorong oleh rasa ingin tahu dan pingin melihat sampai dimanakah ketangguhan ilmu Tai Goan Sinkang tersebut, sudah sedari tadi ku habisi nyawamu. Semula Kim Tisya beranggapan dengan kemajuan tenaga dalam yang dicapainya, paling tidak ia bisa bertarung seimbang dengan lawan tetapi setelah kenyataan menunjukkan bahwa dia masih bukan tandingan Dewi Mir malah, perasaan hatinya menjadi pedih sekali pikirnya tanpa terasa, menurut Suhu. Ilmu pukulan pancah budamu merupakan ilmu silatandalannya, jelas kehebatannya tidak kalah dari ilmu Tai Goan Sinkang. Mengapa jatuh ke tanganku, kemampuannya tidak sehebat ku perkirakan semula. Mungkinkah dibalik kepandayan tersebut masih terselip rahasia kekuatan lainnya yang hingga sekarang belum berhasil ku pelajari dia mencoba memperhatikan Dewi Mir malah sekejap melihat perempuan itu sedang memandangnya dengan sinis, kontan saja hawa darah di dalam dadanya bergelora hebat, kembali pikirnya, Tai Goan Sinkang merupakan ilmu tandingan dari Tai Yeu Sinkangnya, sekalipun dia berhasil melihat rahasianya, bisa tahu aku pun mampu membekuknya. Kenapa aku mesti takut kepadanya semakin dipikir rasa percaya pada dirinya makin meningkat, tak kuasa lagi dia manggut-manggut. Apakah kau telah mempertimbangkannya tanya Dewi Mir malah kemudian YAA, sudah ku pertimbangkan sahut Kim Tisya keras-keras, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Tiba-tiba ia mendesak maju ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan hardiknya. Lihat serangan jurus kecerdikan menguasai jagad yang disertai deruan angin tajam dan suara guntur yang menggelegar ini segera memancing Dewi Nirmal tercekam dalam ketegangan yang luar biasa. Akhirnya ilmu Tai Goan Sinkang muncul juga diam-diam dia bergumam. IHMMM dendam sakit hatiku di masa itu tak pernah ku lupakan hingga kini, aku harus menghancurkan ilmu tersebut dengan ilmu Tai Ye U Sinkangku, paras mukanya berubah menjadi dingin kaku, sepasang matanya yang melotot besar memancarkan sinar tajam yang aneh sekali. Sementara Kim Ti Sia pun dapat merasakan kemajuan tenaga dalam yang berhasil dicapainya terbukti sekarang kemajuannya mencapai tiga kali lipat, hal ini membuat rasa percaya pada dirinya semakin meningkat. Semangat tempurnya pun semakin meningkat. Pelan-pelan Dewi Nirmala menggerakkan telapak tangannya, lengan yang putih bersibak seju di tanah itu mulai mengejang keras memancarkan kekuatan luar biasa. Perasaan dendam yang telah terpendam puluhan tahun membuat perempuan ini berubah menjadi seram dan mengerikan hati. Di balik pancaran sinar matanya yang tajam entah terselip perasaan benci ataupun girang, tanpa menimbulkan sedikit suara pun kedua orang itu saling beradu kekuatan satu kali. Tiba-tiba saja Kim Ti Sia merasakan hatinya bergetar keras, seolah-olah tergempur oleh serangan yang maha dasyat. Meski tubuhnya tak sampai tergetar mundur, namun perasaan tegang telah menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Sementara itu, Dewi Nirmala berdiri pula tanpa bergerak bagaikan patung Dewi sepintas lalu sikapnya menyerupai seseorang yang sedang melambunkan sesuatu, padahal dalam kenyataan dia sedang mengerahkan ilmu Taiye U Singkang tingkat atasnya. Paras mukaci yang sianseng pun kelihatan amat tak sedap dipandang, saat itu dia terkenang kembali saat pertarungannya melawan malaikat pedang berbaju perlente, gumamnya lirih, Ah 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 ah, itulah jurus kelima, pada jurus yang kelima aku, aku telah menjadi macan kertas, di tengah keheningan, deruan angin dingin dalam lembah nirmala terasa berhembus makin kencang. Pakaian compang camping yang dikenakan Kim Tisya seakan-akan hampir rontok terhembus angin, tiba-tiba saja ia membentak lagi, lihat serangan jurus kedua, kelimcahan menguasai empat semudera dilontarkan ke muka dengan kekuatan besar. Dewi Nir malah membentak gusar, telapak tangannya diputar, segulung kekuatan besar kembali menyergap keluar. Dalam waktu yang hampir bersamaan kedua gulung tenaga pululan itu saling beradu satu sama lainnya. Duhuk, tiba-tiba saja Kim Tisya menjerit keras sambil memuntahkan darah segar, sebaliknya Dewi Nir malah melototkan matanya bulat-bulat sambil mundur selangkah. Ah 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 ah, jurus kedua, Gumam Chi yang siang seng lagi. Tiga jurus lagi berarti mencapai jurus kelima, Kim Tisya mendungakan kepalanya sambil berpekek panjang, dengan mengerahkan ilmu ciat KH ini. KH ini dia mencoba menekan luka dalam yang dideritanya saat itu peluh telah bercucuran membasai seluruh tubuhnya, meski yang berada di tengah udara yang dingin, namun badannya terasa panas bagaikan berada di atas gerangan api. Sejak mempelajari ilmu Tai Goan Sinkang baru pertama kali ini dia melakukan perlawanan paling hebat, karena itu pula isi perutnya telah terluka oleh getaran tenaga Dewi Nir malah. Masih untuk ilmu Tai Goan Sinkang merupakan tandingan dari ilmu Tai Ye U Sinkang kendatipun tenaga dalam kedua belah pihak selisih jauh, namun hal mana tak bisa ditinjau dari keadaan umum yang berlaku. Dengan pelbagai alasan itulah maka selisih tenaga dalam Kim Tisya dengan lawannya menyusut makin sedikit. Coba kalau bukan begitu, dengan kesempurnaan tenaga dalam Dewi Nir malah yang begitu hebat, miscaya ia sudah mati terbunuh semenjak tadi. Sebaliknya Dewi Nir malah sendiri pun terjerumus dalam keadaan apa boleh buat. Mula-mula dia hanya ingin menyelidiki rahasia ilmu Tai Goan Sinkang, tak disangka ilmu sakti tersebut ternyata sanggup melepaskan diri dari kontrol tenaga dalamnya dengan menjerumuskan dia sendiri ke lumpur kehancuran itu berarti bila ia ingin hidup aman di kemudian hari, satu-satunya jalan adalah berusaha mengalahkan musuh. Disinilah letak kehebatan dari ilmu Tai Goan Sinkang, sekali pertarungan sudah berlangsung maka tidak mungkin pertarungan bisa diakhiri sampai di tengah jalan, maka kedua belah pihak pun terlibat dalam suatu pertarungan mati-matian. Keadaan Kim Ti Sia pun bagaikan anak panah yang berada di ujung kendewa, bagaimanapun pertarungan harus dilanjutkan, maka sambil menggertak gigi menahan diri, dia membentak keras dan melancarkan serangan yang ketiga dengan jurus mati hidup berada pada nasib. Begitu kedua belah pihak saling membentur, masing-masing pun melompat mundur ke belakang, tiada suara, tiada deruan angin tajam, hanya Kim Ti Sia memuntahkan kembali darah segar. Sebagai pemuda yang keras kepala, meskipun dia sadar bakal roboh di tangan lawan, namun dia tak rela untuk menyerah dengan begitu saja, sambil menghimpun tenaganya dia menyerang hingga ke jurus kelima. Saat itu kekuatan untuk menyerangnya sudah bertambah lemah, meski begitu masih terdapat juga semacam kekuatan aneh yang memaksa Dewi Nir malah tak berani mengendorkan perhatiannya Chiang Sian Seng dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi setiap gerakan dari jurus yang kelima itu dengan seksama, Gumamnya lirih, YAA, YAA benar, sudut yang miring ke sisi kiri persis menghantam lambungku, sedang gerakan menyodok ke atas persis menghantam jalan darah Ki Hei Hiat, mendadak terdengar Dewi Nir malah menjerit lengking dan mundur tiga langkah dengan sempoyongan menyusul kemudian Kim Ti Sia mendengus tertahan dan roboh terjungkal ke atas tanah Chiang Sian Seng mengira dia telah lewas diam-diam gumamnya, sayang, sungguh amat sayang masih ada lima jurus lagi berarti seluruh kepandayan itu selesai dipergunakan belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Kim Ti Sia telah merangkak bangun secara pelan-pelan dadanya sudah basah oleh darah segar yang mengucur keluar, sorot matanya pun semakin sayu, ia nampak begitu berat dan lamban segala gerak geriknya, dengan napas tersengkal-sengkal dia melepaskan baju luarnya, membiarkan dadanya yang telanjang dihembusi angin dingin. Sementara itu Dewi Nir malah telah maju pula dengan langkah sangat lamban, sorot matanya yang tajam mengawasi pemuda tersebut tanpa berkedip. Entah sejak kapan, di belakang tubuh perempuan itu sudah muncul empat orang kakek, seorang di antaranya amat dikenal oleh Kim Ti Sia karena dia tak lain adalah nirmala nomor tujuh. Tentu sahah dalam keadaan demikian, ia tak berhasrat lagi untuk memperdulikan soal-soal seperti ini. Secara diam-diam ia mencoba mengatur kembali kekuatannya dengan ilmu ciat KH ini KHI, tapi entah mengapa, ternyata kemajuan yang dicapainya amat lamban, seakan-akan jauh lebih lemah daripada keadaan dulu. Dengan perasaan yang kalut dia segera berpikir, aku harus menghimpun sisa kekuatan yang kumiliki, sepantasnya aku akan tewas di sini. Apalagi yang mesti kuragukan berpikir demikian, dia pun segera mengayunkan telapak tangannya yang berat dan melepaskan serangan dengan jurus ke-6 dari ilmu Taigoan Sintang, yakni kelembutan mengatasi air dan api. Paras muka Dewi Nirmala telah berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat. Di tengah kegelapan orang lain memang tak sempat melihat secara jelas, tapi perempuan itu sadar bahwa tenaga dalamnya telah berkorban sangat banyak, ia sudah makin tak mampu untuk mempertahankan diri. Pelan-pelan telapak tangannya diangkat ke atas, dengan jurus bocah sakti menyembah Buddha dia sambut datangnya serangan tersebut. Du-u-uk titik. Kembali serangan kedua belah pihak saling mementur satu sama lainnya, tanpa menimbulkan sedikit suara pun tubuh Kim Tisya mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Langkah kaki Dewi Nirmala pun mulai kalut ternyata dia tak mampu berdiri tegak dengan sempoyongan badannya bergeser ke kiri, tapi dia menggigip bibir dan memaksakan diri untuk berdiri tegak. Mimpi pun dia tak menyangka kalau seorang pemuda Rudin macam Kim Tisya ternyata harus memeras begitu banyak tenaga miliknya, bukan cuma begitu, bahkan sekalipun sudah mengeluarkan banyak tenaga, dia masih belum berhasil juga melengkapkannya. Dengan perasaan benci yang meluap dia segera menghimpun seluruh kekuatan ilmu Taiye Usinkangnya untuk menggempur pemuda tersebut habis-habisan. Baru saja Kim Tisya merangkak separuh jalan, tubuhnya sudah tergempur oleh ilmu Taiye Usinkang yang maka dasyat itu, kini tenaga untuk berteriak pun tak dimilikinya lagi. Tubuh anak muda tersebut mencelat sejauh tiga kaki lebih dan tercebur ke dalam kolam. Waktu itu udara sangat gelap awan tebal menyelimut di angkasa, ditambah lagi rumput ilalang yang tumbuh di sekeliling kolam sangat lebat dan tinggi, oleh sebab itu tiada orang yang tahu secara pasti di manakah pemuda itu tercebur. Dengan sekuat tenaga Dewi Nir malah berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhnya, lalu kepada ketiga orang anak buahnya ia berseru, cepat kalian angkat keluar mayatnya habis berkata, pelan-pelan ia berjalan menuju ke ruang tengah. Terima perintah sahut Nir malah nomor tujuh sigap. Tergesa-gesa dia mengajak rekan-rekan lainnya lari menuju ke arah kolam. Terdengar Chiang Sian Seng berseru sambil menghela napas panjang, A-A-A-A-I, sejak kini Tai Goan Sien Kang akan lenyap dari dunia. Coba kalau aku berhasil memperlajari kepandaian sakti tersebut hatiku tentu akan merasa puas sekali. Tiba-tiba Dewi Nir malah berpaling seraya menegur, jadi kau menyalahkan aku melihat Chiang Sian Seng tidak menjawab kembali. Dia berkata, dengan mengorbankan banyak waktu dan tenaga ku beri kesempatan kepadamu untuk menikmati keindahan ilmu tersebut, Apakah kesemuanya ini masih belum cukup bagimu sewaktu mengucapkan perkataan itu? Wajahnya diliputi perasaan gusar yang meluap-luap Chiang Sian Seng segera tertawa. Maafkan aku bila perkataanku salah, tapi aku betul-betul tidak bermaksud apa-apa, lantas apakah kau berhasil mempelajari sesuatu Chiang Sian Seng segera tertawa getir? Mungkin aku sudah kelewat tua, nyatanya walaupun sudah memperhatikan sekian lama, tak ada sesuatu yang berhasil kutemukan bagus, besok pagi kau harus tinggalkan lembah ini tukas Dewi Nirmala kemudian kenapa Chiang Sian Seng agak tertegun. Sambil tertawa dingin Dewi Nirmala berkata, kau jangan menganggap aku sangat bodoh, dengan pengetahuan serta pengalamanmu yang begitu luas, mustahil tiada sesuatu yang berhasil dirayah. Sudah jelas kau sedang menipu secara licik, aaaai, mengapa sih kau selalu mencurigai aku keluh Chiang Sian Seng dengan perasaan apa boleh buat? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana mesti memberi pernyataan kepadamu, tampaknya Dewi Nirmala sudah teramat lelah dan kehabisan tenaga akibat pertarungan sengit yang baru saja berlangsung. Ia tak banyak berbicara lagi, bahkan menggubris Chiang Sian Seng pun tidak begitu selesai berkata tadi, ia segera membalikan badan dan menyingkir dari situ untuk mengatur pernapasan. Chiang Sian Seng pun tidak berkata apa-apa dia hanya menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya berulang kali seolah-olah ia merasa keputusan rekannya itu tak adil minus 00 D0 Watt 00 K0 Z00 tempat di mana Kim Tisya tercebur kebetulan merupakan bagian kolam yang paling cetek airnya namun paling lebat rumput ilalangnya. Ketika ia tercebur tadi, meski tak sampai tenggelam namun keempat anggota badannya yang lindu dan kaku membuatnya berbaring di dalam air tanpa mampu berkutik. Keempat orang pencari menyebarkan diri keempat penjuru dan mulai melakukan pencarian dengan menelusuri rumput ilalang yang tinggi. Waktu itu angin dingin berhembusan kencang, langit sangat gelap jangan lagi kolam itu luas sekali. Biarpun luasnya hanya satu kaki pun bila tidak dilakukan pencarian secara teliti, sulit rasanya untuk menemukan jejak pemuda tersebut. Apalagi air yang menggenangi tempat itu setinggi lutut, bagaimana mungkin jejak korbannya bisa ditemukan secara mudah sudah setian lama mereka berempat melakukan pencarian namun hasilnya tetap nihil. Mendadak nirmala nomor 73 langkah ke depan, kini kakinya sudah mencebur ke dalam air katanya, perintah dari Sinli tak bisa dibangkang aku lihat lebih baik kalian bertiga terjun pula ke kolam untuk melakukan pencarian sedang aku biar menunggu di sini saja, maklumlah aku tak mengerti ilmu dalam air padahal persis di bawah kakinya inilah tubuh Kim Tisya berbaring, menggelikan sekali memang ternyata sampai sekarang jejaknya belum juga diketahui. Mungkin juga hal ini dikarenakan rumpun ilalang yang tingginya selutut dan susah dicapai dengan pandangan mata, sehingga dia sama sekali tidak tahu kalau dibalik lumpur lembut di sisi kakinya tergeletak tubuh Kim Tisya, waktu itu Kim Tisya merasakan sekujur badannya kaku dan kesemutan, sama sekali tak mampu bergerak kalau tidak ia pasti akan terperanjat sekali dibuatnya. Sementara itu, tiga orang jagoan telah terjun ke air, mereka mulai melakukan pencarian yang seksama di dalam kolam dengan air yang dingin membekukan badan itu. Sampai lama, lama kemudian, ketiga orang itu baru merangkak naik ke daratan dengan tubuh menggigil, seru mereka bersama, mungkin tubuh pemuda itu sudah terseret arus air dan terseret entah kemana, kami telah melakukan pencarian yang seksama di sekeliling tempat ini, namun nyatanya belum juga ditemukan bagaimana baiknya sekarang kata Nirmala nomor tujuh kemudian sambil tertawa getir. Sinli hanya tahu menurunkan perintah, dia tak akan mau tahu atas kesulitan yang kita hadapi, yaa, kenyataan telah berkembang menjadi begini, rasanya kita hanya bisa mohon maaf kepadanya, baiklah, kalau begitu mari kita pergi minta maaf kepadanya, kata Nirmala nomor tujuh kemudian selesai berkata, dia segera mengajak ketiga orang rekannya balik menelusuri jalan semula. Secepat sambaran kilat mereka berangkat menuju ke gedung besar berwarna emas itu. Di tengah jalan, mendadak Nirmala nomor tujuh menghentikan larinya seraya berseru, aduh, aku hendak membuang hajat sebentar, harap kalian berangkat duluan. Aku segera akan menyusul. Ketiga orang rekannya tidak menaruh curiga apa-apa, mereka segera meneruskan perjalanannya. Ternyata Nirmala nomor tujuh tidak pergi membuang hajat, menanti ketiga orang rekannya sudah pergi jauh, cepat-cepat dia kembali ke tepi kolam dan membopong keluar tubuh Kim Tisya dari air, kemudian setelah menguruti beberapa buah jalan darahnya dia menegur, nak, bagaimana perasaanmu sekarang? Kim Tisya tak mampu mengucapkan sepatah katapun selain dari tenggorokannya bergemas suara pelan sekujur badannya sangat letih, setitik kesadarannya meski belum hilang sama sekali toh rada kabur. Apa yang dibicarakan Nirmala nomor tujuh memang terdengar olehnya sayang dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun dengan penuh kasih sayang Nirmala nomor tujuh membelai jidatnya yang membeku, lalu gumamnya, bocah yang bernasib malang, setelah berhasil kabur dari gua, mengapa kau tak berupaya untuk melarikan diri kemudian setelah berhenti si jenak, kembali gumamnya, yaa, mengingat aku menaruh kesan yang begitu sangat baik kepadamu, bagaimanapun juga aku harus berupaya untuk menolongmu, cepat-cepat dia duduk bersilah kemudian mengatur pernafasan, tak selang berapa saat kemudian, kabut putih telah mengepul keluar dari jidatnya. Sepasang telapak tangannya segera dia tempelkan di atas dada Kim Tisya dan menguruti jalan darahnya. Tak selang berapa saat kemudian, segulung hawa nafasnya muncul dari pusat pemuda itu dan pelan-pelan menyebar ke seluruh badan. Begitu memperoleh kembali sebagian tenaganya, Kim Tisya pun berkata, terima kasih banyak empek atas bantuanmu, budi kebaikanmu tak pernah akan kulupakan, aku, aku pasti akan berusaha membalas budi ini, kemudian setelah terbatuk-batuk sesaat lanjutnya, empek, aku tiada harapan lagi, kau, kau tak usah bersusah payah, nirmala nomor tujuh segera tertawa ramah, katanya, nak, semangat adalah kekuatan, atas dasar apa kau mengatakan tiada harapan lagi. Ayo jangan bicara sembarangan, aku akan membantu untuk memperlancar peredaran darahmu, berbicara sampai di situ, dia benar-benar meninggalkan teganya dan melipat gandakan kekuatannya. Tak lama kemudian, napas nirmala nomor tujuh makin memburu, paras mukanya yang semula merah kini berubah menjadi pucat pias, peluh sebesar kacang kedelapun jatuh bercucuran membasai jidatnya dan menetes di atas wajah pemuda itu. Mendadak Kim Tisya berkata, empek budi kebaikanmu ini bagaikan cucuran keringatmu yang membasai tubuhku sekarang, bila aku beruntung dapat lolos dari maut, suatu keita aku pasti akan balik lagi ke lembah nirmala untuk membalas kebaikanmu itu, nirmala nomor tujuh menyadari bahwa pemuda ini berhati mulia dan tahu budi, karenanya dia pun berkata, ingat baik-baik perkataanku, di saat tenagamu pulih kembali segera berangkatlah menuju ke timur. Tinggalkan lembah ini di saat malam masih mencekam. Tentang kedatanganmu kembali di lain waktu, aaaai. Tiba-tiba saja nada suaranya kedengaran begitu sedih dan memilukan hati, terusnya dengan parau, mungkin waktu itu aku sudah tak berada di dunia ini lagi, Kim Tisya amat terkesiap baru saja dia hendak berbicara, kakek itu telah menukas kembali, kita tak perlu membicarakan soal itu. Nak, aku ingin tahu tinggal berapa banyak obat yang kuberikan kepadamu, aku tidak menghitungnya satu per satu. Tapi kemungkinan besar masih sepuluhan biji, sambil tertawa nirmala nomor tujuh manggut-manggut, ucapannya, aku sangat kegembira karena kau tidak menghilangkannya, setelah berhenti sejenak, dengan cepat dia menambahkan, sepeninggalku nanti, telanglah seluruh pil tersebut sekaligus, obat-obat itu akan memberikan manfaat yang tak terhingga bagimu, akan kuingat terus, soal nona hejin, dia telah pergi bersama putra tunggal si pukulan sakti tanpa bayangan dari tiang peksan kata nirmala nomor tujuh lebih jauh. Kemudian setelah menatap pemuda itu lekat-lekat, terusnya dengan wajah serius, biarpun ibu dari nona ini banyak melakukan kejahatan, namun gadis tersebut sesuci dirimu. Sebelum berangkat dia pernah memohon kepadaku untuk menyampaikan berita ini kepadamu, karanya ku harap kau jangan menyianyikan pengharapannya, rasa terkejut dan gembira segera menyelimuti perasaan Kim Ti Siap begitu mendengar perkataan itu, entah semangat apa yang berkobar di dalam dadanya, tiba-tiba dia bangun terduduk dan berseru, benarkah dia berkata begitu? Empek kau tidak membohong bukan Samlil membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang, nirmala nomor tujuh berkata lagi, ku pandang dirimu seperti anak kandungku sendiri, buat apa aku berbohong kepadamu tiba-tiba saja Kim Ti Siap mempunyai keyakinan yang besar atas masa depan sendiri, segera katanya, empek aku tidak akan mati, aku pasti akan berhasil keluar dari lembah ini, kemudian sambil merabah kemala dalam sakunya, dia berkata lebih jauh, aku tidak tahu kalau ia berpesan begitu kepadamu, aku harus menyayangi keselamatan jiwaku sendiri, nak kesemuanya ini tergantung jodoh, ku harap kau bisa memperoleh kehidupan yang bahagia bisik si kakek sambil menatap pemuda itu lekat-lekat, mendengar perkataan itu, tanpa terasa Kim Ti Siap menggenggam sepasang tangannya rat-rat, tiba-tiba nirmala nomor tujuh bangkit berdiri dan melepaskan diri dari genggamannya, ia berkata singkat, nak aku harus pergi, selamat berjuang begitu selesai berkata, dia segera membalikan tubuh dan beranjak pergi dari situ minus 00 D0 Watt 00 K0 Z00.